Halo sobat berkawan, kembali lagi bareng gue Donny Sawri di Tektok Lupa ya, siapa di sini dosnya? Biasaan Langsung aja ya mas Donny ya, belum buang-buang waktu lagi Halo sobat berkawan, di sini balik lagi bersama saya Intan yang akan menemani kalian untuk membahas tentang public speaking di acara Tektok BRK Podcast Oke, kenapa kita ngambil tema ini nih mas Don? Kenapa tuh? Karena di era yang sekarang ini, banyak pekerjaan yang membutuhkan kemampuan kita dalam berkomunikasi Bener gak? Bener sekali Nah kenapa mas Don dipanggil ke sini nih? Nah kenapa? Gue juga gak tau nih, kenapa gue tiba-tiba dipanggil nih Biasanya gue disuruh jadi host nih, kok sekarang jadi bintang tamu nih, kenapa nih? Kenapa? Bener-bener, karena yang kita tau ya teman-teman, sahabat BRK Mas Donny itu punya banyak sekali pengalaman di bidang public speaking Bener gak mas Don? Ya bisa, bisa ya bisa gak Nah mungkin sahabat BRK belum banyak tau ya, apa sih itu tentang public speaking Nah langsung aja kita tanyakan kepada ahlinya, mas Don? Ahlinya, karena kan mas Don udah banyak berlalu lalang nih, dikanca per MC-an, bener gak? MC kondang ya Ya betul Kondangan Bener sekali, langsung aja di pertanyaan pertama ya mas Don? Pertanyaan pertama Oke, pertanyaan ke sana, eh pertama, sorry Apa itu public speaking menurut mas Don? Public speaking? Ini disclaimer dulu ya, sebenarnya gue bukan orang yang ahli public speaking Jadi gue berbicara sesuai dengan pengalaman aja nih ya, sesuai pengalaman yang ya sehari-hari lah Kalau menurut gue itu public speaking itu Public speaking berarti berbicara di depan umum Cuma kita tambahkan nih, ada seninya, seni public speaking Seni berbicara di depan umum Bagaimana kita bisa berbicara di depan umum Bisa menyampaikan informasi dengan baik dan bener Dan orang yang menerima informasi itu bisa enak gitu, nerima gitu Betul, betul Gitu, jadi ada ya ada caranya, ada tekniknya, ada seninya lah Jadi public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum gitu Bener banget, dan itu perlu banget ya kita kuasai Banget, 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 jadi kalau dibilang perlu banget itu banget Nggak hanya di kerjaan aja, di kehidupan kita sehari-hari Itu public speaking itu penting banget Ya mulai dari hal terkecil dulu ya, di rumah gitu Atau di lingkungan sekitar Bahkan nanti sampai ke pekerjaan Nah itu apalagi, kerjaan itu penting banget public speaking Karena kalau kita tidak memiliki kemampuan berkomunikasi Mungkin orang-orang yang berbicara sama kita bingung ya Apa sih yang kita omongin? Bingung, terus diem, terus lama-lama kabur Bener banget, bener banget Next question ya Next question, ini kayak acara kuis ya Bener kan biar kayak ada rasa seru-serunya gitu ya Biar nggak terlalu serius dan santai Setuju Setuju ya Gimana nih Mas Don, pengalamannya? Pengalaman apa nih? Setelah menguasai public speaking Kira-kira nih Mas Don itu bisa jadi apa aja sih? Bisa jadi apa aja? Yang pertama Buat gue sendiri Buat diri sendiri nih Itu yang pasti bikin lebih apa ya Lebih percaya diri Lebih percaya diri Lebih berani Mengutarakan pendapat Berbicara di depan umum Nggak apa Ya bicaranya Tapi harus dibini dia Harus dipikirkan Nggak asal Ceplos, 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 ceplos Ngomong yang nggak jelas gitu Atau ada isinya lah gitu Tapi yang pasti itu Lebih berani dan lebih percaya diri Terus kalau apa sih Keuntungannya Yang pertama tadi Di lingkungan Kecil dulu Di lingkungan Di rumah Atau di lingkungan Apa Tempat tinggal sekitar gitu Kita bisa berkomunikasi dengan orang Orang itu Kalau apa Kalau kita ngomong Dengerin gitu Dan kita juga harus respect juga Sama orang yang dengerin kita Kemudian Apalagi di tempat kerja Nah ini penting banget nih Di tempat kerja Apalagi Pekerjaan yang berhubungan dengan customer Nah pekerjaan yang berhubungan dengan customer Kita kan bertemu sama orang-orang banyak nih Betul Apalagi orang-orang yang beda-beda karakter Betul sekali Beda generasi Bener Beda watak Betul Jadi Dengan kemampuan public speaking Kita bisa bedain Ini kalau gue Mau ngomong sama Generasi Z Gimana Bener Kalau gue mau ngomong sama Generasi yang lebih Apa Baby boomers Gimana Atau generasi Y Gimana Itu Kita bisa menyesuaikan itu Betul Mulai dari apa Ya Kalau sama Yang umurnya di bawah kita Oh gini lah cara ngomongnya Yang umurnya di atas kita Gini lah cara ngomongnya gitu Jadi itu penting banget Public speaking itu buat Apa ya Buat kita percaya diri Buat kita lebih ngomongnya Lebih berani Apalagi di kerjaan Bener Dengan customer itu ngomongnya Pasti lebih Lebih baik lah Tapi nih mas Don Kan gak semua orang itu ya Bener gak Sahabat BRK Itu Punya kemampuan Seperti itu ya Ada yang bilang Ih Gue ini introvert loh Introvert Bener introvert ya Nah itu gimana sih Cara mengatasinya Supaya dia tuh bisa Lancar Atau mungkin Ada latihan-latihan khusus gak Hmm oke Introvert ya Sebenernya sih Public speaking itu Mau introvert Mau extrovert sih Bisa aja semuanya orang Jadi Kalau dibilang Apa ya tips-tipsnya Yang pertama emang harus Kalau gue sih Karena gue emang suka ngobrol Bener-bener Suka ngoceh Keliatan Jadi Kalau dulu ngomongnya Mungkin gak Gak teratur Mungkin sekarang Ini sekarang juga pasti Proses belajar Ngomongnya lebih Ditata Lebih teratur Gak beribet gitu Jadi Harus sering latihan Harus sering latihan Kadang Gue kalau misalnya Mau presentasi Atau apa gitu Latihan dulu di kaca Dicerumin Kaca Kayak ngomong sendiri Bener-bener Atau direkam Pake video Betul Sekarang gampang banget kan Pake handphone Bener-bener Nah terus habis itu diliat Oh ini gue kurangi gini Oh gesture gue gini Gini Nah itu Kalau latihan Cuman yang lebih Paling penting itu Sebelum kita Misalnya Contoh mau presentasi Kita udah insecure duluan Atau apa Takut Salah gitu Nah gue mau ngasih Mungkin kali ini tipsnya ya Yang pertama itu adalah Siapa Siapa ini Kita harus tau nih Dengan siapa Kita akan bicara Siapa penonton kita Siapa audiens kita Nah kita harus cari tau Dulu tuh Sebelum kita nanti Mau presentasi misalnya Kemudian Apa Nah Apa ini juga penting Sebelum kita Presentasi Ataupun kita Mau public speaking Apa sih Yang mau kita bicarain Materinya apa sih Pembahasannya apa sih Jadi Gue mau datang Ke customer Gue harus tau dulu nih Apa yang mau gue bahas Tadi kan pertama Gue harus tau Siapa sih Yang mau gue temuin Apakah levelnya Direktur Apakah Tingkat karyawan Atau engineer Gue harus Menyesuaikan Setelah tadi siapa Baru apa Gue mau ngomongin apa Mau ngomongin produk Produk apa Jadi Dikuasain dulu tuh materinya Jangan kosong Tiba-tiba Belonggo aja Depan customer gitu Apa Kemudian Dimana Nah Di Bandai juga Menentukan Kita mau Ngobrol Mau presentasi Mau meeting Atau mau Apa Mau Apa Mau ngumpul tuh dimana Apakah di cafe Atau secara resmi Di kantornya Itu kita menyesuaikan juga Cara bicara kita Atau Cara berpakaian Kita juga disesuaikan Dengan tempat kita Mau Melakukan Presentasi Meeting Ataupun acara-acara lain segalanya Kemudian Kapan Nah Ini Ini kan Kadang kita suka nih Apalagi orang Indonesia nih Suka ngaret Wah bener banget Itu kebiasaan ya Waktu-waktu nih Jadi Biasain on time Walaupun gue nih Masih suka Masih belajar juga Masih belajar juga Misalnya kita udah janjian Sama orang Mau janjian sama klien Mau janjian sama Apa Customer Atau mau janjian Dalam suatu acara Kita janji jam 10 Ya lu jangan datang Jam 10 lewat 5 Jam 10 lewat 15 Betul Kita tuh harus datang Minimal 1 jam Sebelum acara Atau Sebelum eventnya berlangsung Jadi kita udah prepare tuh Bener-bener Nah Jadi gak kerasa kerusuk Betul banget Karena gue pernah pengalaman Karena gara-gara sih Gak on time gini Gue ada event Jam 11 Gue baru jalan 11.30 Itu bener-bener Kejar-kejaran Gitu Itu rasanya gimana tuh Mas Untungnya Nyampainya jam 11 Cuman kliennya Udah 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 stress duluan Orang gak datang Orang gak datang Nelfon dulu Terus Apa Tadi udah Apa tadi Siapa Apa Kapan Dimana Bagaimana 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 Caranya kita Menyampaikan presentasi Ataupun Kita bicaranya Seperti apa Bagaimana Apakah Acaranya itu Apa Dalam lungkup yang besar Itu banyak penontonnya Banyak audiens Atau banyak tamu-tamunya Atau berdua Berdua gini Bener-bener Kita cuma ngobrol berdua aja Nah itu Terus Itu juga dikondisikan juga Apakah Kita melakukan presentasi itu Pake slide Atau kita pake Quick Card Kalau MC pake Quick Card Atau Atau Apa Pake video Nah itu juga Jadi persiapan-persiapan itu Harus mateng Sebelum kita melakukan Bicara dengan orang Atau presentasi dengan orang Nah Kalau semuanya itu Udah siap nih Tadi siapa Ingat siapa Siapa yang mau ditemuin Mau ngomong sama siapa Kemudian apa Apa materi Atau bahan Yang mau kita bahas Kemudian Dimana Lokasinya dimana Dan menyesuaikan tempatnya dimana Kita harus tau dulu Kapan, waktu Paling penting On time Terus bagaimana Bagaimana kita akan menyampaikan Presentasi Ataupun acaranya seperti apa Misalnya kalau acaranya Misalnya gue MC Acaranya wedding Ya gue harus menyesuaikan dulu Harus yang formal Terus atau acaranya di mall Oh yang lebih Yang lebih Apa santai Yang lebih casual Nah itu Kita menyesuaikan Itu menyesuaikan semuanya Pakaian sama cara bicara Yang penting harus siap dulu Ada persiapan ya Pastinya ya Bener-bener Ini bener-bener Menarik banget ya Pembahasan ini Ternyata gak Cuma sedikit ya Isinya ya mas Don Tentang public speaking itu Banyak perkembangannya Betul Betul Wajib banget Atau Istilahnya mau Ada kemampuan Untuk belajar tentang Itu semua ya Tentang public speaking Karena penting banget Nah Yang pengen ditanyaan lagi nih mas Don Apa tuh Kira-kira nih Dari hasil kemampuan mas Don Bisa public speaking Oke Itu kan sekarang mas Don Udah bisa jadi Host Ya kan Berarti kan banyak banget nih Keuntungannya dia dapet ya Ya Keuntungan Ini ngomong keuntungan nih Sebenernya Tujuan utamanya sih Ya kalau masalah itu kan Bonusnya ya Tapi kayak Kemampuan public speaking Misalnya Gue di lingkungan RT RW gitu Kadang Suka di Oh mau acara Lamaran sini Gitu-gitu Seru loh Tiba-tiba ada tetangga Minta bantuan gitu Atau saudara gitu Nah itu Karena mereka tau Kita punya kemampuan public speaking Berbicara di depan umum Ngasih apa Gue sering banget diajakin tetangga Buat acara lamaran Wow Nah itu Dalam kecil tuh Kemudian Beralih lagi ke Kerjaan misalnya Nah kerjaan itu Menguntungan sekali Apalagi Kalau di pekerjaan gue sebagai project manager Itu Melakukan presentasi Sama customer Bikin slide present Sama berbagai customer Yang berbagai macam Apa Kategorinya Bentuk Bentuk lagi Apa namanya Sifat-sifatnya Yang harus kita sesuaikan Nah Bonusnya lagi Dengan kemampuan Belajar public speaking Gue gak bilang gue Mampu banget ya Tapi Sambil belajar juga Gue Berkesempatan Jadi MC Jadi host Nah MC Mulai dari MC Wedding MC ulang tahun Sampai MC-MC Ancara-acara di mall Atau host Ini kayak podcast-podcast gini Misalnya ada channel mana gitu Mau gue jadi hostnya Ayo Yang penting harga cocok Berarti nih ya mas Doa secara gak langsung Dengan kemampuan kita Berpublic speaking Memiliki kemampuan itu Itu bisa menjadikan Suatu income Tambah buat kita Bener banget Bener banget Apalagi di jaman sekarang nih Social media Betul Lo mau bikin konten Channel youtube Betul Tik Tok kan Iya Nah itu Itu Penting kan Penting dan bisa menghasilkan Yakin Percaya deh sama gue Berarti intinya kan Dari sekarang nih Kita harus mulai belajar ya Untuk masing-masing itu Karena Belajarnya itu juga gak susah-susah banget ya mas Don ya Asal ada kemampuan Kemauan Kemauan Betul kemauan Kemauan apalagi di jaman sekarang tuh Belajar itu Nah gue gak pernah Gue gak pernah ikut yang Secara Apa ya Secara Formal Sekolah public speaking tuh Pengen sih Tapi sebaiknya ada ya Ikutan sekolah seperti itu Tapi Tergantung kita lagi Apakah Mampu Mau Atau apa Kalau gue sendiri memang dari dulu Belum berkesempatan buat sekolah di public speaking Nah tapi jangan sedih Banyak sekali media-media buat kita belajar sekarang ini Contohnya youtube Betul Banyak sekali konten-konten yang ngajarin public speaking Yes Buku-buku sekarang juga berdasarkan online Jadi gak ada alasan lagi Waduh Gue gak bisa public speaking Karena Sekolahnya mahal Aduh Manfaatin teknologi Iya bener banget ya Bener ya Karena emang dirasain tuh manfaatnya banyak banget sih Bener Bener Walaupun cuma di lingkungan keluarga Dengan kita berkemampuan public speaking itu Jadi komunikasi dalam keluarga tuh lebih harmonis Iya gak Iya Apa Berani menyampaikan pendapat Gitu kan Kalau misalnya di kantor-kantor lagi meeting Coba dong tolong jawab pertanyaan ini Berarti kan kalau misalnya dia udah punya kemampuan public speaking bisa jawab kan Iya itu banyak sekali kejadian tuh Kalau misalnya ada meeting Dia tau nih jawabannya nih Pengen menyampaikan Tapi malu Iya betul Takut salah Bener Nah itu tadi juga salah satu kendala itu Takut salah Bener Jadi ya jangan takut salah lah Kalau takut salah nanti juga dibenerin Iya bener Yang penting itu nyata kamu mencoba ya Iya Lu kalau salah juga gak bakalan dibunuh Bener Bener banget Mas Don Masya Allah Ini tuh bener-bener ya Obrolan kita tuh Bener-bener Insya Allah bermanfaat Kita juga masih sama-sama belajar ya gak sih Mas Don Betul Jadi Apa ya Yang namanya belajar Itu bisa dari mana aja Kalau alasannya introvert Extrovert Gue dulu juga introvert Gue dulu tuh pemalu Sekarang udah bukan pemalu lagi sih Malu-maluin Bener Malu-maluin Ya jadi gitu Awalnya gitu Gue Kalau mau ngomong gitu Takut salah Malu atau apa gitu Terus Tiba-tiba kenapa sih Mulai berani tuh Ngomong-ngomong Sama orang gitu Biasanya dulu tuh Kalau gue ngeliat orang ngumpul Gue menghindari Bingung Gue ntar mau ngomong apa nih Orang gitu Kalau sekarang udah jadi biang ya Ya kalau lagi good mood sih Lagi good mood bener-bener Nah itu tuh Bener-bener poin yang banyak banget Bisa kita ambil dari obrolan kita Sama yang Terakhir ya Mas Don ya Oh terakhir Udah berapa jam nih Udah berapa jam ya Masih mau lanjut Atau Mau udahan nih Kira-kira Mas Don Terus rahosnya yang punya rumah nih Yang punya rumah Yang mau ngasih bayaran Oke Pesan-pesannya nih Buat temen-temen Berkawan Ya Kira-kira Ada gak Tip khusus Atau mungkin Mungkin Cara-cara Supaya mereka tuh Punya mindset Sebenernya Belajar itu Gak harus Kita tadi bilang formal Gak harus kan Punya teknologi banyak Cuma kalau misalnya Dipakai cuma buat nonton Youtube Yang gak bener Yang maksudnya Bukannya gemer ya Banyak Cuma nonton biasa aja Tapi gak ada ilmunya Nah ini sekarang Gimana cara membangun mereka nih Ayo dong Gimana nih Supaya kita semua Kan kalau misalnya Semua bisa public speaking Kan enak nih Komunikasi satu sama lain Apalagi di lingkungan kantor Yang banyak ketemu klien Ketemu orang Itu gimana nih Yang pasti gini Kita itu adalah manusia Makhluk sosial Yang pasti kita gak Ngomong sendiri Apa-apa Kita pasti ada Berkomunikasi sama orang Itu adalah basic Komunikasi itu adalah basic Nah nanti dikembangin lagi Gimana Cara kita berbicara ini Lebih ditata lagi Lebih berisi lagi Nah itu Ya dengan itu Dengan belajar Dengan latihan tadi Jangan takut Jangan minder Jangan insecure Nah karena itu Penting banget Ini buat teman-teman Semuanya Sobat berkawan Penting banget public speaking itu Gak hanya buat Diri lu sendiri Tapi itu berguna Buat orang lain juga Kenapa gue bilang Berguna bagi orang lain Ketika lu menyampaikan Informasi itu Bermanfaat buat orang Nah itu orang Akan seneng kan Nah Impactnya ke lu juga nih Ke kita juga Kita nanti Di pekerjaan juga Lebih lancar Ngobrolnya juga Lebih lancar Terus komunikasi Dengan siapapun Dari kalangan manapun Juga bisa gitu Jangan takut Kalau belum bisa Ngobrol di depan orang Gak apa-apa Pelan-pelan dulu aja Pelan-pelan Latihan Rekam Atau Suruh temen Ngobrol di depan temen Terus Menurut lu gimana sih Gue Gak setur gue gimana sih Gitu-gitu Nah pokoknya Tetap semangat Belajar aja Jangan takut Salah Jangan takut salah Jangan takut Dicengin Diketawain Ngomong apa sih Gitu Bener-bener Sekarang gitu Bikin ini kan Orang panik Iya udah berani nih Udah ngomong Terus Tiba-tiba Dicatohin Iya bener Tenang Jatoh bangun lagi Betul-betul Tetap terus belajar Apalagi sekarang Belajar itu Gak harus sekolah formal Gampang banget Di media-media Banyak Media sosial Kita banyak banget belajar dari situ Betul-betul Nah gitu Gitu ya Karena kita juga udah banyak lihat Di media sosial juga Banyak yang Orang-orang tuh bisa Berkemampuan Public speaking Jadi kalau kita tonton mereka tuh Kayaknya enak aja gitu Bawa aneh ya Mas Donnya Iya Jadi udah Mau lanjut lagi Mas Don Mau ada masukan lagi Kira-kira Oh masukan lagi Apa ya Nah apa ya Gue belajar Belajar itu gini Gue suka nonton Talk show-talk show Yes Nah even itu acara Bahkan sampai acara dangdut Acara gosip Gue tontonin Bener-bener Misalnya acara-acara festival dangdut Yang di TV-TV tuh Reality show dangdut gitu Gue tontonin Yang gue tontonin apa Cara mereka nge-host Cara mereka ngobrol Atau Berita-berita Itu bisa Jadi insight buat kita loh Jadi dari mana aja sih Nah Ini juga Meeting nih Misalnya gue Di kantor nih Meeting Ada kalau meeting sama Apa Sama direktur atau apa gitu Gue suka Kadang gue lebih fokus Merhatiin dia Cara presentasinya dia Cara dia menyampaikan Cara dia meng-encourage Timnya Kok bisa ya Orang itu ngomong Semuanya dengerin gitu Itu tips-tips seperti itu Bisa kita dapetin secara alami Dimanapun aja sih Asal kita mau mencoba dan belajar Bener sekali Nah Mas Don Jadi kesimpulannya Dari pembicaraan kita kali ini Itu adalah Betapa pentingnya Public speaking Untuk semua rekan-rekan kita Bener gak Betul Karena dengan public speaking Komunikasi kita Dengan sesama Akan berjalan lebih baik Lebih harmonis Dan lebih bijaksana pastinya Yes Selain itu juga Bisa jadi Income tambahan Untuk kita nih Bener sekali Ada cuan-cuan Cuan-cuan Cuan hari gini kan Apapun kita jadikan cuan Bener banget Bener-bener Oke sobat berkawan Demikian dulu Pembicaraan kita Kali ini Ya Mas Don ya Sebenernya sih masih banyak lagi Yang mau kita omongin ya Ini kita lanjut abis ini Kita ngopi di sebelah Bener-bener Oke sampai disini dulu Pembicaraan kita Semoga ada manfaat Yang bisa kalian dapatkan Dari sini Jangan lupa di click Subscribe And like Di Teltalk BK Podcast Sampai jumpa See you Bye-bye Sampai jumpa